Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimek Oke teman-teman ya kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara menyembunyikan akun Bumble Nah jadi kalau kalian gak tau bagaimana caranya itu menyembunyikan akun Bumble kalian Mungkin biar kalian itu gak kelihatan Sama orang-orang yang nge-swap kanan nge-swap kiri gitu ya Biar gak ke deteksi sementara Nah jadi kalau kalian gak tau bagaimana cara untuk mencettingnya Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi Bumble nya Nah kita tungguin ya teman-teman ya Sampai kita masuk ke tambilan dari Bumble seperti ini Nah kalau sudah masuk Kalian itu tinggal pilih aja di bagian Pocok kiri bawah ini ada menu akun profil ini Tinggal kalian pilih teman-teman ya Nah setelah itu tinggal kalian pilih aja di bagian pocok kanan atas ini Ada ikon setting atau ikon pengaturan Nah setelah kalian masuk ke setting atau pengaturan dari aplikasi Bumble Tinggal kalian aktifkan aja disini ada snus teman-teman ya Nah disini tuh ada fitur snus Nah kalian bisa atur aja kalian tuh gak pengen terlihat selama berapa lama teman-teman ya Nah kalau yang ini 24 jam Kalau yang ini tuh 72 jam Kalau ini seminggu Kalau ini tuh terserah kalian teman-teman ya Jadi kalian bisa mengaturnya sendiri ya Nah disini saya ingin klik oke Nah disini kalian bisa pilih alasan Kenapa kalian tuh gak pengen mengaktifkan atau pengen menghilang sementara teman-teman ya Nah kalau saya sih pengen memprioritaskan diri saya sendiri Nah kalau sudah disini Sudah ada alasannya Dan disini kalian tuh gak terlihat selama 7 hari teman-teman ya Nah kalian bisa mengaktifkannya lagi dengan cara kalian klik aja lagi Nah kalau kalian pengen mengaktifkannya lagi tinggal kalian aktifkan aja seperti tadi teman-teman ya Nah jadi begitu lah caranya Jadi kalau sudah kalian aktifkan Kalian tuh gak bakalan bisa terlihat di pencarian teman-teman ya Dan kalian juga gak bisa mencari orang lain juga ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Sampai jumpa